Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Detektif Astral Menguak hal misterius dengan cara khusus Dan kita kembali lagi seperti biasa dengan Tip Detektif Astral Ada Aileen, ada Chiseline, ada Bro Willy, dan Bang Adam Dan ada gue juga, Rafael Smeiss, oh bukan ya Ada yang komen, kalau gue mirip Rafael Smeiss gitu Gue dibilang milik Chris John Iya juga keras sih Tadi dia bahas itu, sekarang ini kapan nge-onten ya men Dan kami baru dipertemukan kembali ya Dari kemarin kita libur seminggu Ya kan, ada kesibukan masing-masing Jadi kita libur seminggu Dan akhirnya per hari ini, per tanggal 21 November Kita nge-ontennya nih, bener ya? 21 ya Kita akhirnya bisa mewujudkan request-an kalian Request-an kalian yaitu tentang salah satu tragedy Yang memakan banyak korban juga di Amerika sana Dan memperlibatkan para artis-artis besar Di sana juga, dan berbau-bau katanya si satanisme Yaitu adalah konser dari Travis Scott dengan tajuknya Astro Wall Kita tahu bahwa konten kali ini Kayaknya akan mengarah ke arah sana lagi, sana lagi Kiri lagi, kiri lagi gitu ya Dan kita nggak tahu, karena banyak banget hal-hal yang mencurigakan Agak-agak suspicious di sini Yang akan coba kita keluar dari sudut pandang yang berbeda Tapi sebelum itu lebih baik kita berdua dulu ya Bro ya Karena kita tahu di sini kita akan bermain dengan sosok-sosok yang Ya, bukan jin, bukan setan, bukan pocong, bukan penelana Ya Selain kami yang berdoa juga dengan teman Betul sekali ya Sebelum nonton konten ini, lebih baik berdoa terlebih dahulu kita hajurkan ya Biar diberikan perlindungan dari Tuhan Kalau gitu Bro Willy boleh untuk memimpin Bro? Verbal aja ya Oke, yuk Gue akan memimpin dalam kepercayaan gue Kita tarik nafas Tuhan, kami detektif astral Hendak bertugas dan membuat konten Semoga kami bisa memberikan informasi yang berharga bagi setiap orang Lindungilah kami, berkatilah kami dalam setiap perkataan, perbuatan insting dan cara menangani Hanya di dalam nama mula Tuhan Allah yang Maha Kuasa Kami serahkan seluruh tindakan kami dan perlindungan kami Amin Oke guys, untuk hari ini kita akan mencoba membuat di dua segmen Yang pertama adalah segmen pertama Atau episode pertama mungkin lah ya Yaitu adalah kita akan membahas deduksi astral Kita akan membahas lebih ke hal-hal yang viral di video-video tersebut Mungkin dari poster-poster Dari rekaman-rekaman video Tentang frekuensi-frekuensi si Travis Scott malah cengar-cengir Padahal di depannya banyak yang minta tolong-minta tolong ya kan Kita akan coba untuk memecahkannya itu dalam artian pendapat kita seperti apa sih Kalau kita melihat dari sudut pandang lain Apakah ada energi-energi lain yang tersimpan di video-video tersebut Atau yang berada di Travis Scott malah kalau bisa kita scanning memori Travis Scott sekalian gitu ya Dan ternyata sudah banyak banget nih Baru ngomongin sedikit aja katanya udah banyak gangguan-gangguan ya bro Will ya Gangguan sih enggak, mata-mata Mereka enggak ganggu, mereka cuma kayak ngawasin Oke kalau gitu buat kalian Jangan lupa langsung aja ambil cemilan kalian Dan siap-siap untuk nonton dari deduksi astral Kita dari episode Astro World Travis Scott Oke, untuk kasus Travis Scott ini Memang memakan korban kurang lebih 8 orang pada saat acara Dan dikabarkan setelah beberapa hari kemudian bertambah lagi korbannya Mungkin itu korban-korban yang kecelakaan ya atau apa Akhirnya beberapa hari kemudian tidak terselamatkan Tambah 2 orang, tambah 2 orang Ini correct me if I'm wrong ya Semenjak gue nonton, apa namanya bikin konten kali ini Itu ada 10, gue gak tau ketika ini di upload atau apa bertambah gitu ya Hari ini per tanggal 21 November Correct me if I'm wrong ya Oke guys, takutnya kan udah update lagi kita gak tau ya Karena kan kita beritanya berita Indo gitu ya Bahkan gue pun masih taunya 8 orang Ya, ternyata bertambah bro gitu kan Dan disitu banyak banget tambah-tambah berita terbaru Bahwa memang dari Travis Scott sendiri Dituntut dari berbagai macam elemen Dari korban juga mungkin ya Itu sampai katanya puluhan triliun ya Kurang lebih gitu kan Rupiah ya kalau dirupiahkan ya Triliun bro Puluhan lagi Ya ini puluhan lagi ya Itu bisa dibilang mungkin ya Kekayaannya si Travis Scott jadi bisa minus kali ya Kita gak tau juga gitu Looders itu Looders, tapi kan ya Kita pet aja bagaimana hasil deduksi kita hari ini Sebelum kita mulai deduksi astralnya Ada yang mau ditambahin dulu gak nih? Mungkin dari tim yang lain Yaseline, Aiden Udah sih Gak ada ya Langsung aja kali ya Langsung aja kita mulai untuk deduksi astralnya Kita sudah menyiapkan beberapa Dan kalian pasti udah sering banget ya Ngeliat video-video ini Nanti kan ada videonya disini Ataupun gambar-gambar Kita mulai dari Posternya aja dulu gimana Oke, boleh Kita akan coba deduksi astral Dalam artian adalah Kita coba telah dulu Kita bedah nih Ini beneran simbolik Yang berenergi apa enggak Atau tidak Gitu loh Karena rata-rata gitu lah ya Karena ada juga yang memang Banyak orang yang ngebuat Kayak karya-karya berbau-bau satanik Tapi ya istilahnya cuma jazz Gitu-gitu doang gitu loh Gak ada maksud Gak ada energinya Tapi apakah yang di Travis Scott ini Memang ada maksud dan ada energinya di dalamnya Itu yang kita akan bedah ya Kita dari posternya dulu deh Yang banyak banget di Ada dua ya Ada dua poster disini Oke Yang gambar ini ya Ada disini ya Nah disini ada tulisan The true dystopia is here Dystopia sendiri aja artinya tuh udah gak banget ya Itu artinya kan berlawanan dengan heaven Jadi kalau yang heaven itu Utopia Iya utopia Kalau ini tuh dunia gelap dystopia Oke Kan kadang-kadang kan ada aja gitu Namanya juga yang istilahnya Envy gelap gitu kan Atau apa gitu loh Tapi ada energi disitu Ada Disini sih aku Ngeliatnya Travis ini kan Kupingnya bisa dilihat ya tuh Telinganya itu Kayak lancip gitu ya Like a devil lah sebenernya Kalau udah tau Ini kayak makhluk bagian bawah lah ya Underground gitu kan Lebih ke devil sih Oke Terus Lu dari bang Dari yang ini ada yang mau tambahan gak? Kalau dari gue Bukan energi Tapi Ini kayak represent entity Yang kayaknya Salah satu tugasnya itu Dia cuma kayak Scouting doang ya Bukan scouting Dia kayak prajurit kecil-kecil gitu Gue belum tau apa yang akan terjadi ya ketika kita Kalau harus ATA atau enggak Terus gue ngeliat Kayaknya Fitur si entitas itu yang sesuai kayak poster ini Memang dari mulut sih Entah kayak dia niup Atau menghisap Tapi Something special About dari mulutnya Jadi kalau misalnya sebuah entity gitu Kita scan Itu kan biasa keliatan kayak Oh dia nih Senjatanya api Atau apa Nah ini entity ini kenapa ada something special dengan mulutnya Baru sampai situ yang gue liat Tapi Ini bukan melambangan Travis Scott Se peradaran gue Ini representasi entity astral yang kayak prajurit gitu loh Rasanya sih begitu ya Walaupun istilahnya Tapi Travis Scott ada maksud Ada Apa ya Energinya siapa gitu yang ngasih ini Apa tujuannya dia gitu loh Maksudnya di poster aja udah ngasih sih Bahasanya Apa ada simbolik aja sih Ini lebih ke simbolik sih Yuk kaum-kaum kita Gak tau ya Iya Simbolik Oh oke Seperti konten kita sebelumnya mungkin Kita dulu waktu masih bersama Anomali ya Jatuhnya ya Anomali dan juga Bobo Cool TV dulu Sempet ngebuat sebuah konten Yang kita ngebahas Illuminati dunia perkoreaan gitu kan Nah kita ngebahas tuh Oh detail-detailnya disitu Terus aku juga salfok banget Sama yang Who knows what lies beneath the surface Nah baru aku mau tanyain Itu kata-katanya aja Udah aneh ya Seharusnya poster gak ada kata-kata Seperti ini sih Apalagi distopia kan Iya Nih sorry ya kak Will ya Nih coba Kak Adam udah liat ya Ketika akhirnya datang Itu benar-benar begini Itu juga aneh tuh Kata-kata ya Ya gue akhirnya detek The strongest energy disini Ya kalo yang who knows itu Gak menarik perhatian gue banget Jadi dalam setiap kali gambar itu Selalu kan ada energi yang terkuat Dari mana kan Bong Jadi balik lagi gue bilang Dari mulutnya Dari tadi gue udah ngerasa Ini kenapa sih mulutnya gitu Kenapa mulutnya I don't know Tapi ada pokoknya Ini poster ini Tadi lu nanyakan Kenapa Tujuannya apa Nah ini di design Poster ini Oleh siapapun ya Mungkin orangnya gak ada maksud Tetapi kalau tanpa sadar Secara energi Poster ini di design Siapapun yang ngeliat ini Eye catching yang pertama Itu mulut dulu Yang ngangaknya gini nih Dan ternyata begitu gue cek Ada anomalinya disini Baru sampe situ sih Ya sih gue juga ngerasa sih Kayanya nih dari segi mulutnya Wah belum bosok gigi Coba 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 gue liat Apa abis makan jengkol nih Wah salah cuy Coba lu begini dah Tiba ada suara Bang Adam ternyata Tadi suruh Suruh Dava edit Ini posternya Terus di mulutnya mukanya ke Adam Yang lagi gini Boleh dah Boleh dah Boleh dah Mari kita coba Oke jadi Mau tidur tenang kan Atau tidurnya gak tenang Diancom ya sama kak Adam Jadi dari poster ini Kita udah Mengokekan bahwa Ini ada something ya Something karena kutip lah ya Oke Kalau tadi yang kak Adam bilang Yang who knows itu Jadi bisa dibilang gini Kalau buat gue baik-baiknya banget Kalau dari kaum kiri itu Bisa dibilang Kaum kubu kiri lah Gue bilang Bisa dibilang Ini adalah Dia selalu menggunakan komunikasi Baya simbol dan logo Nah kalau gue baca dari logo Dari simbol-simbol Dan gambarnya ini Bisa dibilang Ini adalah Sebuah acara Pemujaan Mulutnya itu Menegaskan kayak sebuah pemujaan Pemujaan ke iblisan Bisa dibilang Artinya ya Arti dari mulut yang aku Jadi meneruskan mas Willy Bisa dibilang ya Mulut mengangak itu Dan giginya tajam-tajam itu Bisa dibilang adalah Bila mana diterjemahkan adalah Pemujaan ke iblisan Bisa dibilang Contesnya Acara pemujaan ke iblisan Dan kalian yang berhaluan kiri Ya lo datang Invitations Iya kan Seperti itu Oke 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 Jadi itu ya makna tersirat Dan tak tersuratnya Iya Emang lah Mantan demonologis Gak pake logisnya Demonnya ya Enggak bang Bang Adem ini demonologis Jadi emang meneliti bang ya Soal teman-temannya kan Soal kubu kiri Kubu kiri Teman bang Teman gue kelu Kubu kiri Iya dong Iya dong Teman gue kelu Kubu kiri Oke next Kita masuk ke poster selanjutnya Nah ini sih udah jelas banget ya Yang tangan ya Ada mata Posternya gak enak dilihat sih Terus terang Ini ada tangan Terus kayak Ini kayak jembatan Itu loh yang kalian lihat Waktu di konten Itu gak sih yang suli itu Yes Ini posat energinya di tengah sini Iya di tengah Yang di apa namanya Lorong menuju dunia lain Tangan sama lorongnya itu Wah ini Kayaknya gue mau saya eksperimen Tapi bukan ATI Tapi semi ATI Ini agak menarik perhatian sih Menurutku Kenapa Jir? Kayak menarik untuk Oh Nonton konsernya Lebih narik ke arah sih Itu kayak kesirep Dan kayaknya keren nih Apalagi dia ada tulisan lagi Open your eyes to a wall New universe Iya Iya Kayak orang kalau baca Tertarik sih Yang ini nih Kayak wah ini bakalan jadi Jadi apa ya Konser yang keren deh Kayak gitu Kayak terhipnotis kita ya Iya Terhipnotis bener Lorong itu gue berasanya dia menuju ke dunia lain gitu sih Memang arahnya kesitu Seluruh poster dan inti konsernya Gitu Wait gue mau nanya Poster ini bedanya sama form yang pertama gimana? Kayaknya sih ini lebih ke arah poster performance ya Kalau gue boleh nebak ya Walaupun gue bukan penggemar Travis Scott Ini mungkin lebih datang terakhir Kayaknya sih Begitu ya? Ya mungkin kalau gue salah ya Ini sebar di IG nya Travis Scott juga kan Ini kalau gak salah ya Yang sebelumnya ya Oke Correct me if I'm wrong Siapa yang masih mau nambahin? Ada bak belum Mau yang nambahin apa bak? Sebelum itu ya Tunggu ngomong Jadi kalau simbol yang ada Berapa orang yang melewatin pintu Kalau di bajunya si Travis Scott itu Bisa dibilang Dia berwarna tuh orang-orangnya Awalnya dia biru Full biru Terus tiba-tiba setelah dia melewatin pintu Dia berubah jadi merah Nah bisa dibilang tempat itu Tempat konser itu? Tempat konser itu bisa dibilang adalah Tempat dimana sebuah area pemujaan dan pengorbanan Area pemujaan dan pengorbanan bisa dibilang gitu Nah terus bisa dibilang area tersebut bisa dibilang apa ya Area musrik Area tanpa perlindungan Tuhan sama sekali Jadi bener-bener semua tuh adalah energi demon semua Di situ bener-bener gak ada nilai ketuhanan Gak ada pelindungan ketuhanan Gak ada Karena jujur Tuhan benci area ini Jadi dia bisa dibilang Tuhan gak bakal mendekatin area ini Bukan dia tidak mampu Tapi dia tidak suka Area ini demon semua bang Maka bisa dibilang yang Kubu kiri berpesta ya? Iya Pemujaan Pemujaan dan pengorbanan Khusus untuk si kubu kiri gitu Tuhan kubu kiri Maka gue bilang ini area musrik banget nih Area jauh dari ketuhanan banget Dan jauh banget dari perlindungan tuh gak ada sama sekali disini Gitu Kalo udah masuk kesitu udah Lu miliknya iblis disitu Poinnya disitu sih Itu gue mau lanjutin 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 Gue lanjutin ya Bo ya Jadi makanya gue bilang kayak harus semi-ATI kan Ketika gue melihat dua tangan ini Ini adalah ajakan secara energi Ya kan? Nah makanya gue ngerasa untuk tau maksud dari energi poster ini Gue harus memberanikan diri sedikit Minta perlindungan pada Tuhan Terus gue kayak menjangkau tangannya satu aja Gue pengen tau gue ditarik kemana Ketika gue udah doa mohon perlindungan Gue coba Seolah-olah kayak genggem poster ini Gini kan Rasa yang paling dirasa adalah Dia ngudak ngadek Entah cakra Entah apa Pokoknya berhubungan dengan nafsu lo yang paling besar apa Langsung berasa gue In this case misalnya lo lagi lapar Atau seksual Atau kekuasaan Langsung kayak Diudak adi gitu loh Tiba-tiba lo ngerasa jadi Kok gue nanggi nafsu Entah gue jadi nafsu makan Nafsu seks lah Atau apa gitu Terus Giliran gue mau lebih jauh nalaah dia Gue ditolak Dari sini Gue ngeliat Oh ini Adalah tahap benteng Perlindungan energi terakhir Kalau orang Ngikut ajakan ini Bener yang Adam bilang tadi Lo ngikutin Non hukum Tuhan Ibaratnya Tuhan udah memberi Sejenis warning Dan sebagainya Untuk orang yang Mau masuk ini Mau masuk lewat poster ini Itu kayak Lo gak nyaman Gini-gini Terus dikasih tau Begitu lo udah nge-bypass ini Ibaratnya yaudah gue mau Ketangan itu Dan ke poster ini Dan selanjutnya Udah Lo memasuki suatu area Yang udah bukan hukum Tuhan lagi Ya kan ya Adam ya Setuju Begitu Jadi ini bentuk pagar perlindungan terakhir Kalau orang Mau memutuskan kehendak bebasnya Mau dateng Atau enggak Inilah pagar terakhir Makanya gue tadi nanya Ini poster kapan datengnya Apakah ini lebih banyak jumlahnya Atau bagaimana Gue ngerasa poster yang ini Lebih signifikan energinya Yang sebelumnya tadi tuh Kayak cuma Eye catching dan narik perhatian Yang ini bener-bener Kayak pagar terakhir Ini berasa kayak Kehipnotis banget Kalau ngeliat kayak Wah kayaknya seru nih Nonton Bener sih aja kan bener Itu kayak Abstrak paling kencang Betul Dan dari mana gue tau Kalau diterusin ini Kita pasti Berlawanan Karena tadi gue pas mau Mau nelah Gue diajak kemana sih Dia nolak Karena dia tau Niat gue bukan untuk datang Untuk Ngacak-ngacak istilahnya Langsung ditolak gue Oke Terus gimana bang Ada tambahan lagi Kalau gak kita ke next poster Langsung aja sih Oke Nah kita langsung aja masuk ke Pintu gerbangnya Wah Pintu gerbang yang sudah diprediksi oleh The Simpson Ini ada apa Apa kita buat konten yang lain ya Ada apa dengan The Simpson Yang gold ini kan Yang gold ini kan Nah jadi Dari logo ini Ataupun lambang ini Sebenernya adalah Ini kayak sebuah karya seni Lukisan Yang dituliskan oleh Lukis lah ya Gue lupa namanya siapa Detailnya kalian bisa cari Nah Tapi Istilahnya ini memang Agak ada syarat-syaratnya Agak-agak Gimana gitu loh Aneh gitu kan ya Kayak lu masuk ke Pintu nerakanya lah Bahasanya gitu kan Nah Gimana nih Kalau dari kalian sendiri Ngeliat gerbang ini Gue berasa Di kepalanya ini Yang bentuk muka Kayak ada penjaga Gak tau dalam bentuk energi Sosok entitas Atau apapun itu Gue melihat hal yang sama lagi sih Nah ini masih seputar Pintu masuknya Yang gerbang itu Sebenernya ini gue gak bahas Dari segi energi Atau Supra natural lah Karena itu nanti kita harus ATI Cuma menurut gue Ada psikologisnya disini Dan psikologis ini Lebih ke Mungkin dunia arsitektural Dan lebih ke scientific Itu lo liat Pintu masuknya kayak Bibir claustrophobic gitu kan Gelap Kecil Leher botol Dari yang rame-rame Lo masuk ke Sebuah tempat sempit Itu mengindikasikan bahwa You lose control over yourself Psikologisnya itu seperti itu Kan kalau kita Misalnya datang ke sebuah gedung Pintu masuk yang kaca Lebar Itu kita tidak merasa We lose control over ourselves Karena kita merasa bahwa Ya oh kita diundang Tapi ketika kita Butuh Dan kita harus masuk Ke sebuah tempat Yang pintu masuknya kecil Kita merasa kayak You are no one Lo masuk ke sini You are no one Nah ketika Psikologis seperti itu tertanam Di alam bawah sadar Pengunjung gampang dimanipulasi Sesimpel itu permainan ruang Tapi ngefek ke psikologis orang Ini psikologis ya Bukan supernatural Bukan supernatural Tapi gue aja ngerasa Dari ini aja I mean siapa sih yang mau Masuk ke sebuah tempat Sempit begitu Dan gelap gitu Ya kan Itu tidak kurang mengundang gitu Walaupun nanti akan melebar lagi Ya Just bottleneck doang Tapi kan ada kayak Subliminal message Bahwa You are no longer yourself Ya That's right That's right Oke 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 Siap ada lagi untuk Kasus gerbang ini Cukup? Cukup Oke Kalau kayak gitu Kita masuk ke video selanjutnya Jadi ini video sekarang Itu adalah video Dimana katanya Ini dihapus dari Official Youtubenya Dari Astro World Festivalnya ya Jadi itu adalah Gambar burung Burung api Katanya Nah disini Oke Ini gue agak silent aja kali ya Nah disini ada videonya Nah apalagi disini Plus dengan Hurt-hurt Musik-musik yang Agak-agak low gitu ya Yang agak disturbing Sebenernya gitu kan Apakah ada makna Sebenernya dari simbol ini Dari kalian Tadi mungkin ada Bang Adam yang demonologis Mungkin yang sudah Ngenal burung Dan ada apinya apa bang Apakah ini Menceritakan apa Menginprestasikan Burungnya Travis Scott Berapa-berapa bakar-baka Maksudnya burung di rumah Ya Burung di rumah Gue lagi ngeradarnya Sempat ketawa Gimana ya guys Kalau jadi gue gitu ya Bingung Pertanyaannya berat Tapi Simbol permulaan gak sih Simbol merpati gak sih Ini gak tau Ini burung apa ya Kalau bisa dibilang Ini gue jawab ya Jadi simbol Burung api Ini bisa dibilang Simbol keangkuhan Simbol keangkuhan Kesombongan Ya di area tersebut Atau Orang-orang disitu Dia menyimbolkan Menyimbolkan Ini benar Menyimbolkan Keangkuhan Kesombongan Gitu Untuk orang-orang Disana Gitu Dari Atau Intensi Apa ya Eksistensi Disana Kalau yang dirasakan Mungkin dari Yang lain Gimana? Nah Kalau gue boleh tanya Ini kan udah dihapuskan Tapi letaknya Di awal Kalau sebelum konser Ini kayaknya lebih ke arah Gue gak mau ngeradar gaib ya Karena nanti mungkin We save our energy Ini hypnosis Sejenis hypnosis Plus dengan musik-musiknya ya Musiknya lain cerita lah Tapi gue ngeliat pergerakannya itu People look at that Burung itu kan Terus gini Keren banget sih bro Itu hypnotic banget Nah hypnotic itu diperlukan Untuk ketika lo mengkontrol crowd Atau kerumunan Sebelum lo mengkontrol orang kan Kan ketika lo di depan 70 orang Misalnya seorang motivator tuh Lo harus punya sesuatu yang Icebreaking dulu Kayak Selamat datang Saudara-saudara Tapi bentuknya kan verbal Nah ini bentuknya ini Jadi kayak Look at this Burung gitu Birds And then liatin aja Terus orang kayak Gini terhypnotic Plus dengan musiknya Dan gue merasa Gerakannya itu tuh Di design Untuk memang hypnotic Jadi ketika itu diselesai Mungkin Gelembang Para audiensus Turun Ya gak sampai Teta Tapi cukup Untuk bikin Mereka Submissive Submissive Itu apa ya bahasa inisinya Nurut Oh bisa dimasuki Beberapa afirmasi-afirmasi Yes That's it Ya sih makin lama Makin lama videonya diputer Kok hypnotize banget ya Well sebenarnya Rumus-rumus hypnotize ini Udah banyak dipakai Di luar selain pun Satanisme ya Untuk ya iklan Kayak kalian aja Nonton iklan Di jam 8 Kalian lagi capek Itu udah termasuk Salah satu Strategi hypnotize Ya kan Diar Apa ya Branding-branding Iklan-iklan itu tuh Yang cuma Sedetik-dua detik Ya kan Iklan sedetik-dua detik Mancep di otak kalian Ya kan ya itulah Kurang lebih lah Soalnya gue tadi Ngeraba gini Itu kempes sih Jadi gak berasa Yang supernatural banget Makanya gue ngerasa Ini lebih murni Scientific approach Jadi Hypnotic Hypnotize Seperti yang kalian tau ya kan Ada DATB Frekuensi kita Delta, Alta, Theta, Beta Ada lagi Eileen mungkin Ada tambahan Apa kita masuk ke yang lain Masuk ke yang lain aja sih Oke Kita masuk ke yang lain ya Nah ini nih Ini gara-gara Kejadian seperti ini Banyak juga Istilahnya apa ya Cocok logi-cocok logi Gitu kan Nah di konser ini Tiba-tiba katanya sih Ada 8 pilar nih Pilar api Yang ada di ini ya Oke Nah Apakah ada something Energy disini Katanya pas banget Dengan 8 korban Katanya Yang terjadi pada hari itu Pada kejadian Astral World Ini keren juga sih No No Gak ada coinciden sama sekali Gak ada ya Gak ada Ini murni Ingenernya mungkin Bahasa Inggrisnya Udah bahasa Indonesia aja lah Ingenernya bener-bener Melakukan pekerjaannya Bahasa Inggrisnya itu Do their homework Kreatif Dan memang mereka Inilah hasil karya gue I've done my job Itu Gue gak patah Gue gak ngerasa Emang pure Ini adalah Art saja Engineering Jadi gak ada tuh Unsur-unsur Karena 8 korban 8 pilar Gak ada ya Kalau ini diinin Beberapa dimensinya tau Tapi Dan Men-men Lo ngapain sih Ngelatin api Dimensinya kayak Jadi kayak mereka Sedikit mengkagumi apinya Tapi Gak ada ikut campur Dimens Di yang pilar ini Cara hukum Hukum sih Pilar gak ada hubungan Sama pengorbanan Ini gak ngaru Saat gue mempelajarin ya Pilar dan pengorbanan Itu gak ada hubungan Untuk dinilai Hukum Sebelah kiri ya Kalau gue pelajarin Jadi gak ngaru Jadi ini cuman Cocok logi aja Cocok logi doang ya Namanya juga lagi Nah ini sekelah lagi Ini ada video Yang sampai masuk TV Amerika juga Ini dia Katanya ini adalah Penampakan dari Demon yang katanya Nih lagi Saat konser sedang berlangsung Dia ada di atas Yang kalian lah Itu kan atas Atas kamera ya Eh bukan atas kamera Atas kayak Atapnya itulah ya Hiasan-hiasannya itu Ada disitu Jalan Mundur Nah Apakah itu betul Demonnya bang Atau kalian bisa Kan kalian bisa ngeliat lah Energinya itu Demon atau yang manusia Gue gak ngerasa itu Demon sih Oh itu manusia I'm not sure Tapi alien bukan Demon bukan Kalaupun itu demon Well levelnya cere banget sih Kok sampai Jalannya begini Lo gak bisa terbang apa Terus memang hilang aja Tapi emang gak menghilang sih Istilahnya disitu Orangnya tiba-tiba ya ganti Ini aja Gue gak merasa itu demon sih Gak tau Tapi gue juga gak berani bilang itu orang ya Tapi I did not sense Energi demon disitu Biasa kan apa ya Demon meradiasi Kalau manusia kan punya bau badan ceritanya Demon juga kayak punya vibrasi energi yang Itu kayak gue demon gitu ya Ini gak ada Gue gak mention itu Kalau dari kalian sendiri Atau bang Adam Gue juga gak rasa ada energi demon sih Iya bener Biasanya kalau vibrasi energi itu kan kuat Kalau bener-bener itu demon ya Gue juga pasti mas Willy ngerasain Tapi gue gak ngerasain Jadi mungkin itu orang lah ya Istilahnya kalau jin ataupun hantu Disanapun juga gak berani Kalau ini Bos-bos lagi pada pesta ini ya kan Mendingan gue gak ikut-ikutan deh Sebenernya demon itu Sebenernya berada di bawah tanah Jadi ini kan tempat pemoja dan pengorbanan Jadi kalau mas Willy Masuk ke dalam tanah Itu iblis sebenern banyak tuh di bawah tanah itu Dan mereka fokus liat ke atas Kayak nonton bioskop gitu ya di atas ya Iya menonton itu bukan menonton Sambil mereka tuh kayak mencari celah siapa nih Yang bakal jadi korban nih Oh jadi dia bukan nonton ya Tapi kayaknya oh siapa nih Iya kontesnya jadi kayak Iya enaknya Tapi itu I see I see I see I see Gila ini kita belum methi eye nih Tapi Black Green Reaper ikut campur sih Di dalam konser itu Siapa? Black Green Reaper ikut campur Nanti gue cerita deh Siap 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 Nah terus selanjutnya lagi Kalo kayak gitu kasian juga ya Itu orang yang lagi jadi engineering disana mungkin Yaelah gue dibilang setan Dia dibilang gradiman Padahal itu kan gue Salahnya Ya kita bilang kenapa lu jalannya begini Kenapa? Setelah aja gue masuk TV Oke dan selanjutnya kita gak akan reaction semuanya Oke ini yang ini bro ya Jangan mereka senyum Nah ini sih sebenernya sih scanning memory sih Udah mulai kerana scanning memory Terus kita ke baru deduksi sendiri sendiri ya Oke ini mungkin video terakhirlah ya Untuk deduksi yang dari V Yang viral-viral lah bahasanya ya Disini terlihat bahwa Travis Scott sedang tersenyum Enggak kan ya? Travis Scott sedang tersenyum Padahal di depannya Itu terdapat orang meninggal Dan di sekitarnya itu banyak yang minta tolong Help! 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 Nah dan di video selanjutnya Disini pas sedang orang-orang berjatuhan Ya kan dan minta help Dia si Travis Scott sendiri Melihat ke korban Sambil bernyanyi dengan autotunenya Tuh Tapi dia sambil ngeliat gitu loh Ada samping gak di suaranya nih? Di frekuensinya dia Ini low frekuensi banget Susah sih geneng-genang pake handphone Tapi Ada Ada Tapi Tapi itu Aduh Ini kita udah semi-ATI Ada 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 Tapi itu simply iblis yang enjoying the world of human Gua setuju Bukan Gimana maksudnya? Ini udah kita semi-ATI Iblisnya itu kayak Tadi gue juga mau ngomong sih Bukan kayak iblisnya pengen bekerja Melalui suara Travis Lu semua terhypnotis Enggak Iblisnya ikut enjoy nyanyi Jadi kayak iblis yang dusun gitu loh Kayak He Atau Ya he lah ya Enjoy WTF banget sih Oh jadi kayak Gak ada maksud apa-apa Jadi gini Gue mengkhususkan omongan mas Willy ya Mengkucutkan Jadi nada itu Istilahnya nada sebuah rasa bersyukurnya Mereka kaum kiri atas Tuhan mereka Ngerti gak? Nada bersyukur Coba lo denger lagi ulang Soalnya kan mereka itu bersyukur banget Dengan kenikmatan yang sudah mereka berikan Dan Dan Travis kan sempat ngeliat juga gitu loh Ya itu Paham kan maksud gue Itu agak aneh aja Creepy aja gitu kan Dengan desain-desain yang lain-lain juga gitu Terus lagi dia senyum-senyum Kalau lo bisa baca dia senyum kenapa? Ya itu Gue menikmati rasa syukur Men Ada rasa puas sih Iya rasa puas So kalau kayak gini kita udah menjawab dong ya Dan merasa kayak dia keren banget gitu sih Apanya? Apanya keren banget? Dia nyetrevis merasa kayak dirinya keren banget nih Beserta dengan konsernya Iya berserta dengan konsernya dan Seneng gitu Ya gitu sih Kalau gitu gue udah bisa bilang dong Bahwa memang si TS Sekarang gue omonginnya TS TS aja Si TS ini memang kekaung kiri ya Ini yang lebih parah ya Kan ini masih video yang sama ya Kan 8 detik doang nih Gue penasaran Kok dari depan Gue gak melihat yang signifikan banget Ya senyum-senyum Begitu balik Energinya banyak ngumpul di kepalanya Dan belakangnya sini Energi kaum kirinya Belum ya? Belum? Balik, balik Ngumpul semua Mulai dari apa sih? Dari sini terus ke punuk situ Wah marah Seakan-akan kayak muka Seakan-akan ya Muka dimensinya tuh di bawah belakang sini Begitu udah balik gini Dimensinya disini kayak Gitu Creepy banget sih Tapi bukan dari depan Gue gak tau kenapa begitu Dari belakang Iya dari belakang kan? Aneh Hitam sih Senyum lagi Ya dia emang Hitam sih Gue agak melengkapin Beda ya? Maksudnya Energi bisnisnya Oh energi bisnis Ya Gak boleh nasis Jadi bukan cuma TS bang Yang masuk kaum kiri ya Jadi dari investor Produser Itu kaum kiri Termasuk si TS tadi Yang collab-collab sama dia Si DRS TS maksudnya? Sorry Kaum kiri jatuhnya TS yang Collab-collab juga Iya Jadi bener-bener itu Khusususnya Pemujian dan pengorbanan Oh Itu berapa hertz tuh? Berapa hertz tuh? Tuner ga? Tuner 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 Pake yang ponenya Tuner Tuner Itu kayaknya nada G deh Ini ada G Nada G bukan Gue remy fa sol Itu sol tuh Serius-serius Gue, gue, gue Ternyata Kalau kayak gitu ya Bang ini udah didesain Dari A sampai Z ya Bukan cuma si TS-nya doang ya Balik lagi Dari posternya bang Pintu masuk Terus simbol yang tadi Itu simbol-simbol kaum kiri semua Kan balik lagi Mereka itu Simbol kaum kiri ini Berkomunikasi berdasarkan simbol Versi kayak Ya masir-masir kuno Kayak zaman dulu kan semua Kayak simbol Jadi mereka masih menggunakan Hal seperti itu Karena simbolnya tuh Bisa dibaca sama Oh, I see Kan konsep kayak raja Tau raja kan Kalau raja Apa ya simbol-simbol jimat Segala macam bentuk-bentuk Apa ya Sigil-sigil Ya karena mereka bisa baca itu Gitu Nah, kalau kayak gitu Gue lumayan tercengang sih Udah-udah speechless Sebenernya ya Kayak Oke guys Jadi kita sudah memecahkan Tapi kita akan coba Untuk mendetail lagi Ini deduksi apa nih Yang diambil dari keseluruhannya Mungkin dari bro Willy ini Karena udah pada gatel Pengen FTI semua Gitu kan ya Udah kita pengen FTI aja Tapi kayaknya enggak deh Kita coba bedah lagi Apa yang bisa dibedah disini Oke, dari siapa dulu? Kalian? Kakak? Udah sih Soalnya bener-bener simpli Emang dia Sangat amat puas Oke Ya udah Dia sangat amat puas Dengan yang udah dia lakukan sih Bahkan ketika Aku boleh ngomong ini gak ya Ini keadaan dia sebenernya Lagi keadaan Setelah event itu maksudnya Yang kamu bilang tadi Sangat puas Bukan menyesal Pas on the spot Dan pas udah selesai itu Ya dia mikirnya gini Ini agak parah sih Aku gak tau mau dimasukin Atau enggak Dia mikirnya Oh yaudahlah Gue tinggal tanggung jawab aja Sama keluarganya Palingan mereka udah Ditanggung jawabin juga Diem Gampang lagi Dan katanya Kalau aku gak salah denger Dia gak say sorry ya Di Instagramnya Iya Dia cuma ngomong Dia bakalan ganti rugi Tapi dia gak say sorry Sampai direk kok Sampai dipai dan lain-lain Sampai detik ini Apa yang lu rasa Kalau bisa scanning memori Kalau diduk siastro Aileen dulu Bener gak sih Kok aku ngerasa Dia sebenernya tenang-tenang aja Bener Dia tenang-tenang aja Dia gak rasa bersalah Enggak Dia gak ngerasa bersalah Oh my god Ada agenda besar lain disini Sebenernya selain TS Nah tunggu Diam-diam Gue buka dulu Gue nyatet lo disini Lo baca sama gue Tahun depan ada lagi pemujaan Nah Ini di catatan gue loh ya Tuh Sama Tahun depan ada pemujaan lagi Nih gue baca catatan gue dulu deh bang Satu Gue dapet scanning memory tuh Ada wanita Iket rambut ya Iket rambut gitu Itu cewek Dan dia menegaskan sama Travis Scott Dia bilang gini ke Travis Scott Pokoknya cara ini harus jadi Dia sangat menekankan Gue gak tau itu sepon-pon siapa Harus ini harus jadi dan lancar Gue gak mau tau apapun yang terjadi Katanya lancar katanya Dan Travis Scott Dengan gayanya dia Dan ini termasuk lancar dong Lancar Aman lah Nah Gue sepemikiran sama Mas Willy Jadi tahun depan itu Mas Willy Akan ada agenda pemujaan lagi Nah gue gak tau tahun depan itu apa Ya liat aja konser-konser yang akan tahun depan lah ya Ini kita beli tiketnya berdua Beli tiketnya berdua Gue beli tiketnya berdua Terus gue jual lagi last minute Harganya naik kan Tiga kali lipat kan Nah Cuan coy Cuan cuan nyari duit disitu Jadi gue tuh ngeliat simbol kertas bang Nah jadi Jadi ada yang udah dicoret Ada yang belum Nah jadi ada yang belum di checklist nih Entah memory gue dapet intuisinya tuh Ini ada agenda tahun depan Sama kayak Mas Willy Gue sepemikiran Gue catat kan Sebelum gue apa-apa ya Tahun depan ada lagi Oke Let's see aja Tahun depan ada lagi pemujaan Ini kalau gitu udah dilakukan berperiode gak sih Kayak rutin gitu ya Rutin ya jatuhnya Apakah mereka puasa selama ini Karena lagi corona gitu kan Gak ada konser Eh bener loh Makanya si cekak itu bilang Lu harus jadi Iya gak sih Kenapa Elyne? Jadi aku ngerasa dari si Travis Scott-nya Selain dia gak merasa bersalah juga Dia merasa Ya ini konser Gue persembahkan untuk kalian loh Kayak bagus kan? Keren kan? Kayak itu tanggung jawab kalian loh Gitu Kesannya Bukannya ada satu tanggung jawab dia ya Dia mikir karena udah punya banyak duit Ya udah bayar aja berapa Kayak udah gak mikir aja Karena dia orang punya duit kan Dan kalau kurang tinggal minta Betul Kan kubuki dia banyak duit Oh dia mikirnya karena dia juga punya backup-an Aku gak tau dari siapa Dan memang Aku ngeliat sih sama Elyne ya Tadi berdua ya Iya bener Kita liat si TS ini Nge-fly gitu Jadi kayaknya dia ada pake obat sih Ini bukannya nuduh Tapi ini menurut penerawangan kami Pake dia Karena jiwanya itu gak 100% full sadar ya Elyne Betul Jadi aku berasa kayak agak ngawang-ngawang Jadi gak terlalu 100% benar-benar berpikir logis Betul Oke 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 Jadi istilahnya dia ngobat lah ya Iya Ada yang lagi menurut Ameen gak? Ketika ngobat itu 80% movement dia Dari kaki Itu dia diambil alih Di kaki Yang badan ke atas dia masih sadar Tapi dia kadang-kadang Kalau kayak gue baca sedikit sekilas Dia kayak ngikutin arahan kaki dia aja mau kemana Tidak ada yang ngendalin Oke selanjutnya apa lagi nih Yang bisa kita deduksi lagi nih Apa yang lu lului Apa yang bisa lu lului Kayak gue lagi Oke Degali lah informasinya Dimulai dari gue ya Oke pertama-tama ini warning dulu nih Karena di saat viewers dan teman-teman supporter kita akan menganggap ini full iblis Gue merasakan ada intervensi dari kebukanan Kubu kanan Kubu kiri diartikan dengan yang iblis-iblisan Kubu kanan dianggap dengan jalan Tuhan Anggap aja begitu ya biar gampang ya Nah gue merasa ini ada intervensi Sebelum gue ngomong mengenai lengkapnya deduksi astral ini Gue ngambil video dari Nessie Judge Dan Ewing HD Seperti biasa kan kalau di Burari ataupun Gaby Petito Kan kita punya PR kan boh Kayak sehari sebelumnya We do our homework Ngeliat ini apa yang dirasakan Yang dirasa Pertama Di film Nessie Judge yang menit 8-16 Damn udah embed banget Ada gambarnya dan fotonya gue gak bisa nyari di google Karena gak tau Nessie ngambil dari mana ya Itu Lalu sebelum gue nonton Nessie Judge ataupun Ewing HD Gue kan gak ketemu mereka kan Dan gak ketemu Bang Adam Gue selalu berdoa Gue bilang gue mohon lindungan, sertaan, dan insight Untuk kalau ada apa-apa dibimbing gitu kan Jauh sebelum gue ngeliat semuanya Gue belum tau apa-apa loh ya Itu gue udah ngeliat ada sosok sejenis iblis Tapi bukan iblis Kayak arka Bentuknya biru gitu Mungkin nanti gue bantu deh Untuk editor kasih gambarnya Gambarnya kayak begini nih Itu dia tuh kayak mulutnya Gini Terus dia kayak ngisep soul Terus ngisep soul semua Gue kaget Itu pertama Warna kulitnya biru Bentuknya tuh kayak Kayak legenda-legenda diwa Hindu Atau diwa Buddhism gitu loh Tanpa bermaksud mendiskreditkan ya Tapi bentuknya begini gitu Gue udah bingung nih Kenapa sebelum nonton Kontennya si Judge aja udah gue ngeliat ini Yaudah Akhirnya gue liat terus kan Begitu gue ngeliat kontennya si Judge Kaget gue Lah pintu masuknya kok sama persis Posternya kok Kesannya dari mulut semua Padahal gue belum tau sedikit pun tentang TS Ataupun Poster Lalu Gue nonton-nonton terus Pas Sekarang gue ganti ke Ewing HD Ewing HD itu kan ada Timeline-nya tuh Ini apa-apa nih Gue channel Abis gue dapetnya dari Singapapal kan Gak ada lagi kredit Halo senior-senior besar Toto aja kalian Pengen collab dengan kita Langsung aja Hubungi kita Ting Kasus-kasus kalian yang kita bacakan Eh Kasus-kasus yang kalian bacakan Bisa kita tuntaskan Kenapa suara lu jadi berubah Cintanya imut gitu Oke Oke Kok cincin gue ya Eh gue juga bisa Kasus berikutnya Gitu Lanjut ke Ewing HD Jadi Ewing kan ngasih timeline tuh Ada yang dari 20 Terjadi ini 21 titik Gue gak inget timenya 22 ini Nah ketika 21 54 Ada Gue gak tau Ewing HD menit keberapa ya Itu Correct me if I'm wrong Sepertinya korban-korban yang disortir Yang harusnya jadi tumbang Sudah habis Energi rasa Wih 21 54 Adalah time terakhir Tidak berjatuhan korban lagi Mungkin kok bisa salah ya Tapi rasa itu kuat sekali Kok begitu Jadi seakan-akan Mulainnya jam berapa sih Anggap aja jam 9 ya Jadi dari jam 21 00 Sampai 21 54 Itulah periode pengambilan korbannya Ketika 21 54 Ya mungkin gak precise 21 54 ya Tapi seputar situ Kempes Terus Dan ternyata Disitu juga Ewing baru terangkan Tuh Travis sadar tuh Ada yang pingsan Ada kan videonya kan Travis bilang kayak Hey please someone Get the people over there Maksudnya kayak pingsan kan Sebelumnya enggak Oh 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 This play slowly We need somebody help them Somebody passed out right here Somebody passed out right here Hold on Don't touch him Don't touch him Everybody just back up Security Somebody help jump in real quick Disitu gue sampe kaget Jadi seakan-akan Dari jam 9 Sampai 9 54 itu kayak Periodis Pembutaan Dan kubu kiri dan kanan Bekerja Kubu kiri dan kanan Itu kanan itu ngapain Nah Tadi waktu di menit sebelumnya Yang pas kita bahas satu-satu itu Gue sempet ngecek Kan ada bilang kan Iblisnya pada di bawah tanah semua kan Terus iblisnya nge-reatin Nge-softing gitu kan Itu Black Green River Ada disitu Malaikat Hitam Dia begini kayak Jani kecampur Maksudnya Si iblis itu Ada niat ya Please correct me if I'm wrong Gue kalau bisa ngambil sebanyak-banyak Gue ambil Green berapa belum? Enggak Yang itu sistem Tuhan Yang itu urusan Tuhan Yang itu urusan Tuhan Ya memang Bakal diambil sama Green Berapa juga Tapi Si Malaikat Hitam Di istilahnya kayak gitu Tugas gue Bukan lo Jangan macem-macem Dengan sabitnya gitu kan Disitu Gue baru pertama kali liat Selama kita deduksi asral ya Green Berapa turun tangan Karena disebelumnya Gue gak pernah ngeliat itu Artinya apa? Green Berapa kan dari kubu kanan Green Berapa ya Memang dia bentuknya hitam Terus bawa sabit Kesan yang iblis Bukan Dia bukan dari kubu kiri Dia kubu kanan Dari kubu Tuhan Dia mencabut jiwa-jiwa yang berdosa Dan yang udah Belongs to dunia yang Distopia Oh Jadi Oke oke gue paham Jadi beda ya Beda Malaikatnya ya Itu yang gue bilang sebelum kita ketemu hari ini ya Wah Kok ada ikut campur intervensi ilahi ya Kayak kubu kanan tuh ikut campur Nah Apakah berarti kubu kiri gak kerja? Enggak juga Jadi Dua pihak yang berlawanan Sama-sama kerja di waktu yang sama Nah yang Lapan korban ini Gue gak tau Siapa dulu nih Kubu kiri atau kubu kanan Tapi kayaknya lebih kencang di kubu kiri ya Yang Grim Ripper tadi tuh jaga Supaya para iblis itu gak begajulan Menyambut seenaknya Karena gampang sekali kan Udah ngelewatin pintu itu Seakan-akan Lu submissive ya Nah sekarang kalo orang submissive begitu Dorong-dorongan itu dengan gampang Membunuh orang Nah itu Grim Ripper menjaga Supaya itu gak terjadi Makanya yang meninggal cuma 8 orang Lu kebayang gak Dengan ribuan orang Desek-desekan Kalo menurut gue ya logikanya Ya mat Terusnya lebih dari 8 sih Kenapa cuma 8? That's the question Terus gue tiba-tiba Gue aja merindingin sekarang Sumpah karena kubu kanan ikut campur Kalo kubu kiri doang sih Gosok-gosok banget nih Kalo kubu kanan udah ikut campur Gue hormat dan serem Ada kesan Maaf ya buat semuanya Termasuk buat Bang Adam 8 itu memang sudah Gue bisa aja salah Tapi kubu kanan tuh kayak Ngasih impresi bahwa 8 ini memang sudah Sudah dikatakan Iya Tanpa bermaksud itu ya Dan gue gak ada bermaksud Offensive Tapi itu yang gue Rasakan Gue gak peduli mereka Dosanya apa Itu urusan dengan Tuhan Tapi seakan-akan Mereka dipilih 8 itu Itu gak enak sih dengerin Tapi gue gak bisa berbohong Dengan deduksi yang gue rasain Tapi seenggaknya kalo gitu Dia udah di tangan yang Balik Apa yang udah seharusnya Nah tergantung Ketika jiwa Atau arwah gitu Mungkin semasa hidupnya Melakukan hal-hal yang Tidak berkenan Bagi Tuhan Lalu diambil sama Green Reaper Menurut gue itu apa Apakah itu Apakah itu Gimana menurut gue Menurut gue Itu adalah Dia ditugaskan oleh Agen Tuhan Yang membawanya ke dunia gelap Jadi Green Reaper tuh Bukan iblis Dia pasukan khusus Nah itu yang gue rasakan Kalo Adam kan ngerasa Ada agenda besar lain Kalo gue ngerasa juga Ada agenda besar lain Tapi kok kebukanan Ada intervensi Seberapa persen Gue gak tau Tapi ini gak murni Gue agak merinding sih Kali Wow Gue yang denger Wow Speechless ya Speechless Speechless Gue gak tau Harus komen apa Tapi kayak Wow Sampai istilahnya Ya balik lagi Kalo memang itu Sudah takdirkan Takdirnya ya sudah Gitu kan Tapi orang memang Orang-orang yang Dicabut dengan Green Reaper Itu bisa dibilang Dibawa ke dunia gelap Apakah mereka memang layak Mampian Berbuat usaha Nah itu Coba aku kemanyi jawab Tergantung Green Reaper Yang putih Atau spam Soalnya Green Reaper Itu ada dua Ada yang putih Ada yang fitah Yang putih Itu bertugas Untuk membangun Ke dunia gelap Yang fitah Untuk Tapi memang Istilahnya Dia berhak Berhak banget Dalam artinya Dia berbuat dosa Dia berhak Bukan semena-mena Si Iblis itu juga Mereka bukan Iblis Mereka bukan Iblis Kalo Iblis kan kesannya Kayak Orang putih Gitu kan Gue buat jadi hitam Itu kan Bahasanya Nah Kalo si hitam itu Istilahnya Malikat Dream Reaper yang hitam Enggak Udah tak usah Lu gue bawa lu Atas perintah Tuhan Dalam artinya memang Sudah jalannya Betul Oh I see Siap-siap Gue Lebih Pak kamu Ada lagi Di situ yang lain Dibilang Ini salah satu Black Dream Kalo kamu mengerti Kita akan ketemu kan Ya amin Ya kalo kamu Tidak di jalannya Mungkin kamu bisa bertemu denganmu Tidak kok Saya di jalan Amin Amin Terus Saya ragu Tidak 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 guys Oke Nah yang lain Kira-kira ada lagi Gak yang bisa di klik Dengan si Travis Scott Tapi mungkin kalo gue Agak-agak penasaran Dengan sisi musiknya Ya kan Dari sini Sebelum meninggal Katanya nih Ada sebuah viewers Kita juga Ngedm gue Ya kan Atau ngedm DA juga Gue lupa Intinya bahwa dia Ngasih tau Ada sebuah video Dimana 4440Hz Itu adalah lagu Sebenarnya diciptakan Untuk kayak Lebih menghipnotis Gitu kan Istilahnya di dunia Intertensi Di dunia Intertensi Barat Karena Kita adalah musik-musik Yang perlahan Kayak ngancurin Misik kue dia Apa-apa Jadi dia Cak Ya menurut Can you waste Katanya Can you waste Dan lain-lain juga 808 The 808 Exists in the lowest chakra Of your body The majority of content That's related to the 808 Is killer Or sexual content The original 808 Was even off pitch So that means It's an actual sound In the track That you don't realize Is there That is fucking up Your entire frequency And now Today Every time I hear Carp come out It's 808 But if you think about African music And hip-hop And when we break It's like The percussion It was upbeat It was the drums Now it's like That's true Bener gak Gue belum mendalami lagi Karena itu kan Harus saintifik Tetapi Logikanya begini Kita memutar Satu nada Low saja Itu gak enak Gak menjadi Sesuatu yang Yang nagih Atau merusak Karena itu berbentuk musik Makanya jadi ada Fluctuatik Nada Atas Bawah Ada melodi Itu jadi sesuatu yang Bisa dinikmati Memang gue belum mendalami Betul 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 Oke karena Di dalam dunia musik sendiri ya Balik lagi dulu Kita juga sudah Perah bikin konten bareng Ya di dunia musik juga Tapi beda benua Beda benua Dan itu aja juga Adalah intrik-intriknya Ada Di Amerika Lebih kuat kayaknya Lebih kental gak sih Kalau mundur dulu Lebih kental Yang gue berusaha dapat abstrak sedikit Low frequency Nah ini udah bukan saintifik ya Ini udah supernatural Low frequency itu Mengotak-ngatik rasa fear seseorang Dan ketika Lu mengotak-ngatik rasa fear seseorang Atau rasa takut seseorang itu Lu bisa dengan mudah mengkontrol orang itu Lu mendengarkan suara tinggi Kayak Ya gue gak bisa ya Pake mesin gitu ya Apa yang lu merasa? Terganggu Berisik Nyebelin Dan lu akan lawan Iya kan Tapi ketika makin rendah Sebuah frequency Lu merasa Lu gak bisa melawan Ya santu ya Iya Udah mudah banget cuy Mana ada Mana ada gempa bumi Bunyinya Bunyinya kayak suara tinggi Gak ada kan Itu kenapa Semua orang mengatakan Submising Saya pikir itu yang berusaha Bisa disampaikan oleh low frequency Oke 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 Tapi kalo kayak gitu Memang ya di frequency khusus Memang lagu-lagu itu Kayak ada di design khusus Untuk masuk khusus I guess so Salah satu lagu Salah satu Ini tadi sebelum kita mulai konten ini ya Tapi kita sempat mulai juga iseng-iseng Bang Adam kemarin sempat bilang Di konten sebelumnya Tentang belumnya sande Iya gak sih Coba kalian denger Tapi jangan denger Gue mau rekomendasi gak sih Jangan 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 Gak biar seru aja Kalo kalian yang kuat ya Kalo takut gak usah coba-coba Kita coba tadi Bang Kata temen gue juga Salah satu temen gue juga Si Paco yang tim layar belakang Dia bilang Bro coba Blue mi sande Lu reverse Lu balik Ada tuh di youtube Kalian nonton aja Blue mi sande reverse Apa yang gue rasa bang Gue pribadi ya Gue jujur Iya Masih ada sesuatu yang Karena downside gue kan tinggi sebenarnya Dan gue gak rasa kayak ada sesuatu yang Ya tapi gue gantung musiknya dimana ya Kalo blue mi sande Gue gak rasa kayak Jadi blue mi sande kalo yang reverse Jadi apa Indra Gorus Kalo yang di reverse ya Iya Indra Gorus Jadi akhirnya gue mau ngapain gitu Gue gak nyaman Gak nyaman Dengan diri gue sendiri Hati gue gak nyaman Jadi malah di reverse itu Jadi malah lebih parah lagi ya Iya Nah poinnya gini aja bang Musik yang berkat Togorif low frequency ya Tadi bilang Istilahnya tuh kayak Komunikasi kebatinan Jadi musik itu Mewakili Komunikasi Dan dia berkomunikasi secara Batin hati Langsung Lu nyuruh lu apa Nyuruh lu apa Itu seperti itu lah poinnya Serti gak Komunikasi ke batin Low Tentia Dia kayak langsung Tapi sebenernya kalo diterjemahkan Sama hati Itu sebuah perintah Bang Serti gak Apakah pengen Di Nah oke Terus juga Aileen tadi Sumpet ngerasain Apa yang dirasain Pas bunisan dia di reverse Berarti benci banget Tidak dengerinnya Karena itu langsung Nyurang sama psychologi Dan kita kayak Udah bergaya Musik perintah sih Ini tepatnya Perintah untuk Ketidak nyamanan loh Kita rasa ketidaknya nyamanan loh Kalo aku sih Merasa Saat Billy Holiday itu Menyanyikan Selalu gue disani Kayak ada iblis Di dalamnya Udah menguasai Billy Holiday ini Dan dia berusaha Untuk mengajak Orang-orang lain juga Untuk Apa ya Mempunyai pemikiran kacau Bersama dia Jadi terlena dengan Oh ya Gue sakit hati ya Jadi gitu Gue ini Hal-hal semacam Merusak diri Hal-hal semacam Down Kayak gitu Semuanya Iya Dan kita bahas Kayaknya gimana Kalo itu Nanti next time Kita bahas lebih detail lagi Louis Sunday Oke itu cuma Salah satu contoh doang Bahwa frekuensi itu Memang bisa membuat Kita menjadi terhipnotis Selaya psychologi Dan juga mungkin Supranaturalis Selaya Karena masih banyak Lagu-lagu yang Kayak di Apa sih Dikaitkan dengan Pemanggilan Contohnya Kayak Leng Cerongi Padahal Leng Cerongi itu Sebenernya Adalahnya lagu Ibadah ya Orang zaman dulu Gitu kan Apa sih Ngajakin Gue lupa lah Correct me I'm wrong Ya kan Intinya Gitu lah Ya kan Gak semuanya Itu yang berbau Berbau-bau Begitu Nah ada lagi gak nih Soal si TSC Terus harang So far sih Nah oke Di konten kita Yang deduksi Astral Mungkin kita sudahi Tapi kita ETI Nanti kira-kira Mau ngapain Mungkin kita akan Langsung ke lokasi Konser Walaupun sekarang Bahkan gak ada Ya udah rata Mungkin ada Berendin Apa yang akan Belakuin juga Kira-kira Mungkin Kalo gue aja Kepikirnya sih Pengen itu lah Memecahkan cangkang Pintu masuk Yang ini Siapa tau dari situ Reaksi berantai Kita lihat hal-hal lain Masih bisa kan Masih Dari memori Masih bisa Oh dari memori Jadi Bukan real thought Oh bukan real thought Oke Kalo Mungkin Kamu mau ngapain nanti Eileen Mau coba Memori Sambil joget-joget Lagunya practice Gak tau Gak tau Sese Gak tau Kayaknya Gak ada Oke lah Kalo gitu Kayak gimana Keseruan nanti Kita ber ATI Astral Traveling Investigation ke konsernya Via memori ya Kalo kayak gitu ya Gak langsung Apakah kita akan menemukan sesuatu kan Atau di dimensi lainnya Bener Ya Kita gak tau Kalo kayak gitu Jangan lupa untuk Subscribe pastinya nih Wah Dah lama gue ngomong Jangan lupa subscribe Like, comment Dan juga bunyikan lonceng Dan jangan lupa untuk Follow Instagram kita nih Disini Gitu kan Nah Conclusionnya kayak gimana Nanti ada di konten kita selanjutnya Jadi tungguin aja Kapan kita akan upload Kepo kan Kepo Makanya bunyiin loncengnya Kalo kita sampai jumpa Dan pastikan jangan lupa untuk nantikan next episode kita Kalo gitu Sampai jumpa Salam Sampai jumpa 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 Sampai jumpa